Lalu dua alternatif pilihan yaitu menjadi komunikasi islam atau konseling islam With that conducive and interactive learning environment that will make teaching and acquiring knowledge fun Islamic Communication and Broadcasting Program has a special laboratory and a place to support the application of student materials into applied learning The teaching and learning system is also integrated online, making it easier to access material outside the classroom Professionals' practice in accordance with major is one of the supporting activities to enhance the applied knowledge in the professional world of work The Islamic Communication Community is under the co-op of the Student and Broadcasting Program which becomes a place for students to improve their interests and talents outside the classroom. The ICC has 12 types of activities, consists of multimedia, counseling, art and sport, research and religious science activities. Transcription by CastingWords Islamic communication and broadcasting, teaching and learning activities are under the supervision of teachers with diverse alma mater and have good credibility in their fields. Program Studi Komunikasi dan Penyelitian 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 Muhammadiyah Jakarta kerana memberi peluang kepada kami untuk ke sini. Terima kasih. Bergabung dengan prodi komunikasi dan penyelan Islam akan menambah banyak kewawasan dan pengalaman bagi para mahasiswa. Mahasiswa tidak hanya dibekali oleh ilmu-ilmu komunikasi dan kosemi, tapi juga berlandaskan dengan nilai-nilai Islam yang aplikatif di masyarakat. Ayo bergabung dengan prodi KPI UMY, menjadi mahasiswa berilmu, beradab, berdaya guna. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Semakin berkembangnya industri keuangan syariah di Indonesia, menuntut adanya tenaga profesional yang kompeten. Universitas Muhammadiyah Jakarta melalui program Serudi Ekonomi Syariah menjawab tantangan tersebut. Berdiri sejak tahun 1998, program Serudi Ekonomi Syariah sudah membuktikan eksistensinya dalam dunia pendidikan dengan berhasil meraih akreditasi A. Program Serudi Ekonomi Syariah mempunyai visi menjadi program studi terdepan dan mencerahkan di bidang ekonomi dan perbankan iklan berlandaskan semangat ejatihan dan profesionalisme bertaraf nasional dan internasional tahun 2025. Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mempunyai 21 tenaga pengajar profesional yang berasal dari lulusan dalam maupun luar negeri. Program Studi Ekonomi Syariah Melalui setah pengajar terbaik dan profesional, kami mempunyai komitmen untuk menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi unggul dalam bidang ekonomi islam dan manajemen perbankan saya. Program Studi Ekonomi Syariah Program Studi Ekonomi Syariah www.imun BBC Dariurean Bishop Untuk menunjang pembelajaran dan menciptakan atmosfer akademik, tersedia berbagai fasilitas unggulan dan ruang terbuka untuk diskusi. Program Studi Ekonomi Syariah President comunization Berapa terobosan yang berfokus pada? Satu, memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi dan perbankan Islam. Dua, membangun sikap promotor di bidang penelitian, pendidikan, pengajaran, dan pengabdian masyarakat. Tiga, memberikan dan mengembangkan pelayanan profesional, baik secara internal maupun eksternal. Berbagai agenda untuk menunjang kegiatan akademik mahasiswa dilaksanakan sepanjang tahun. Program Studi Ekonomi Syariah Mempunyai calinan kerjasama dengan instansi nasional maupun internasional. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton yang tepat bagi Anda yang tertarik untuk menjadi pegiat lembaga keuangan syariah di Indonesia